Anda kembali mesikang Sino Today, pemirsa warga Kecamatan Pulau Rakyat, Asahan, Sumatera Utara mengejar dan menangkap mobil yang melakukan tabrak lari. Ya, saat diperiksa ternyata mobil mengangkut empat karung berisikan ganja, seberat 130 kilogram ganja yang dikirim ke Lampung. Mobil minibus ini diadang warga di desa manis Kabupaten Asahan setelah melakukan tabrak lari. Warga yang kesal melampiaskannya dengan memecahkan kacam mobil. Saat digeledah, warga menemukan empat karung besar mencurigakan. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan mendapati 130 kilogram paket ganja siap edar. Dari keterangan satu pelaku yang diamankan, ganja tersebut akan dibawa ke Lampung dengan mendapat upah 20 juta rupiah. Pemeriksaan intensif di Satu Narkoba Pores Asahan guna mencari tahu pemilik ganja serta penerima ganja di Lampung. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulil Amri, INews melaporkan.